Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Putri Chandrawati mengaku tidak mengetahui bahwa Brigadir Yosua ikut ke rumah dinas tiduran 3 untuk melakukan isolasi mandiri usai tiba dari Magelang pada 8 Juli 2022. Hal ini disampaikan Putri dalam kesaksiannya pada sidang dengan terdakwa Richard Eliezer, Riki Risa dan Kuat Maruf pada Senin 12 Desember 2022. Awalnya, Hakim sempat menanyakan pada Putri siapa saja yang menemani isolasi usai dari Magelang. Putri pun mengaku lupa dan menyebut hanya meminta Riki untuk mengantarnya isoman di rumah durian 3. Mendengar hal tersebut, Hakim pun heran lantaran Putri tidak bisa mengingat kejadian pada hari itu. Siapa saja yang ikut isoman pada saat itu? Waktu saya mau isoman, saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya ke-46. Saya tidak perhatikan lagi. Faktanya siapa saja yang ikut satu mobil dengan saudara? Saya baru tahu sejak Baris Krim menyetelkan CCTV-nya bahwa ada Joshua, Richard, dan Kuat. Oh, luar biasa saudara ya, lupanya ya. Kan di situ ada Riki, ada Joshua, ada Richard, ada Kuat. Masa saudara tidak melihat? Karena saya tidak pernah mengajak Joshua, saya tidak pernah mengajak Kuat, dan saya tidak pernah mengajak Richard yang mulia. Bisa ditanyakan sendiri kepada yang bersangkutan, saya tidak pernah mengajak mereka. Dalam sidang ini, Putri juga sempat menceritakan saat dirinya tiba di rumah Saguling usai perjalanan dari Magelang. Putri menyebut ia langsung melakukan swab PCR dan menuju lantai tiga rumahnya untuk beristirahat. Kala itu, ia pun bertemu dengan suaminya Ferdi Sambo dan menceritakan soal pelecehan seksual yang ia alami. Putri pun mengatakan bahwa Sambo langsung marah dan menangis. Sementara itu, Putri sendiri hadir sebagai saksi dalam sidang dengan terdakwa Richard Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Maruf pada Senin 12 Desember 2022. Sidang sempat berjalan secara tertutup saat Putri menceritakan soal peristiwa pelecehan seksual yang ia alami. Terima kasih telah menonton!